Di dalam bahasa B itu sana Atau sama Sama itu sama Artinya apa? Agar tiba Sesuatu yang di atas Atau bahasa kita nih Kalau ini apa? Sama ini apa? Bahasanya gitu nih Langit-langit Bahasa kerennya Para Nah itu Dalam bahasa Arab Adalah sama Ini adalah Sama Kenapa? Sesuatu yang terang Beda Yang diangkat Yang terang Tuh Bahasa Indonesia Yang bahasa Ada diangkat Ada mengang Ada terangkat Ada diang Beda dong terangkat Terang diangkat Awal Nah Di sini dikatkan Walmurod Dan yang dimaksud Bilmasri Dengan masa apa? Usulul balal Sampainya basah Al-Makna Artinya Annal rabi'ah Minfurutirudhu Bahwa yang keempat Dari faduknya Ulu Apa usulul balal Sampainya basah Walau Birei Fi'il Fa'il Walaupun Tanpa ada Orang yang Melakukannya Fi'il Pekerjaan Fa'il Sukit Jadi Walaupun Tidak ada Orang yang Melakukkan Contoh kita Ulu Langit-langit Langit-langit Bocor Dan kita tahu Itu air Memang betul-betul Berbersih Di atas Langit-langit Tidak ada Kotoran-kotoran Dinakam Tegruk Kenapa? Kepala kita Para ulama Katakan Sah Itu Sudah Masuk Mengusat Pepah Loh Kok bisa? Kan tadi Sudah didilangin Masrih itu Apa? Sampainya Bang Walaupun Tanpa Adanya Orang yang Melakukkan Atau Contoh Ketika Sudah kita Membasu Tangan Hujan Genteng ini Kan ujung Bukan ujung Genteng Laut Tetapi Genteng Beneran Tutup Basah Ya kan? Besar Beres Kenapa? Kenapa? Karena Yang dimaksud Yaitu Usulul Balat Atau Subhanallah Lagi Beres Ulu Sampai Tangan Tiba-tiba Temanmu Datang Dari Belakang Dia Sengaja Membercanda Bawa air Ya udah Syukran Benes Cukup Ngerti kan? Jadi Kalau Masak Walaupun Tidak ada Orang Yang Melakukannya Atau Tiba-tiba Jatuh Itu Kita Hukum Insan Dengan Saran Para Ulam Mas Tidak Sampai Akon Paling Minim Diusap Kepala Itu Rambut Boleh Rambut Boleh Kepala Kadang-kadang Ada orang Mata Harus Kepalanya Karena Itu Raksu Itu Kepala Maksudnya Kepala Itu Sesuatu Yang Ada Di Alam Kepala Kepala Masuk Rambut Mak Makanya Boleh Rambutnya Dengan Saran Kalau Rambut Saran Yang Pertama Tidak Kurang Dari Tiga Lain Ingat Yang Yang Ketua Tidak Boleh Itu Rambut Yang Diusap Apabila Dijururkan Ketempat Jatuhnya Itu Di Luar Daripada Kepala Kepala Jangan Sampai Mengusap Itu Rambut Di Luar Batasan Kepala Lalu Tinggul Pertanyaan Batasan Kepala Itu Mana Nah Ini Ya Kepala Ini Dari Sini Ini Ini Kepala Ini Wajah Kalau Rambutnya Subhanallah Ada Sesuatu Jatuh Air Jatuh Terutup Tapi Rambutnya Subhanallah Ya kan Dilipat Lipat Tingkat Tengkak Yang Kena Bagian Atas Lalu Pas Dijulurkan Yoh Allah Lewat Segini Artinya Yang Ini Yang Kena Yang Ini Di Bawah Nya Tidak Maka Kita Hukumi Butuh Tidak Tidak Kenapa Karena Lamput Yang Terkena Air Itu Jika Dijulurkan Keluar Dari Batasan Wah Eh Kepala Kepala Paham Enak Makanya Disini Dikatakan Ya Bimas Baik Itu Dengan Diusap Awus Atau Dengan Dibasuk Dibasuk Mangga Diusap Pun Mangga Ingat Mangga Itu Silahkan Mangga Mangga Berarti Dikat Pake Mangga Awas Kadang Kadang Mangga Itu Silahkan Jadi Mau Dibasuk Silahkan Mau Dibasuk Atau Tidak Tidak Dibasuk Dibasuk Boleh Dibasuk Dibasuk Tidak Syaratnya Kepada Sesuatu Dari Kepala Aw Sahi Maka Pake Kalimat Aw Boleh Kena Kulit Boleh Kena Rambut Jadi Tidak Ada Saran Bawa Indara Pengusat Kepala Harus Dua Duanya Enggak Karena Menggunakan Kalimat Aw Itu Di dalam Ilmu Nam Adalah Ditakhir Untuk Memilih Beda Dengan Wau Kalau Wau Bisa Macem Macem Oh Jamak Itu Bisa Digabungkan Ya kan Boleh Digabung Boleh Diduruin Lalu Boleh Namanya Apa Atas Sabuk Bisa Boleh Yang Pertama Boleh Contoh Ada Kalimat Bahasa Begini Ini Contoh Buat Yang Para Jomblo Biar Seneng Dia Kasih Contoh Ya Ketika Contoh Dibilang Ya Amal Satu Orang Yang Punya Istri Yang Anak Lua Atau Punya Anak Lua Punya Anak Lua Dikatakan Ente Tse Wutma Fulana Wafulana Ya Bisa Kau Maknanya Berbarengan Bisa Pakai Nikah Juliang Ini Dua Bulan Kemudian Yang Ini Yang Ini Jadi Itu Namanya Wau Banyak Arti Bisa Tidak Penting Bawa Kadang 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 Ada Ustadz Ceramah Pakai Sebutin Ada Namanya Muqatimah Ada Namanya Muqatimah Aizhafi Ada Namanya Muqatimah Hakiki Ada Namanya Baratul Istihtal Ini Ngajal Orang Awam Banyak Bajak Kadang Yaudah Cuma Yang Benar Yang Benar Ajar Bawa Ajar 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 Orang Kawan Ngom Namanya Orang Cuma Udah Dengar Apa Yang Dengar Sena Adi Bukan Menas Ada Boleh Ajar Obrol Manusia Itu Dengan Ukuran Logika Akarnya Anak Tegak Yang Bicara Tentang Anak Tegak Ayo Anak 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 Gitu Anak Kelas Satu Kelas Tua Dengan SIP Berbeda Berbeda Anak Kuliah Berbeda Berbeda Harus Menggunakan Bahasa Bahasa Intelet Akhirnya Saudara Saya Deverja Di Jakarta Jadi Itu Yang Dikantor Konektur Salah Orang Direktur Jadi Konek Mau Soan Katanya Kerti Benas Ada Dihubolehin Ajar Orang Bicara Secara Ukuran Logikanya Paham Mere Ya Mere Kalian Menbasyal Geraksi Dari Kulit Kepala Atau Rambutnya Nah Ini Baca Kita Bisa Makanya Kita Lebih Senang Kalau Bawa Bapak Bawa Kitab Wah Nggak Bisa Diterjemahin Terjemahin Ini Sama Dengan Slogan Bisa Timba Argo Ntar Aku Tahu Ini Nggak Usah Udah Pokoknya Diterjemahin Namanya Sorokan Yang Penting Kau Bang Namun Belajar Beda Nanti Mau Belajar Namun Dampang Ya Udah Pokoknya Niat Yang Penting Hadir Bisa Bang Nih Datang Bawa Kita Terima Baik Niat Nomor Tema Niat 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 agar tidak keluar daripada batasannya batasan kepala kata-kata apabila dijulurkan menjahatannya dari arah turunnya contoh rambut saya di sini turunnya ke mana ke sini ke depan Harusnya bepa rambutnya dia jocerong, eh jocerong bahasa-bahasa indonesinya apa? Itu yang bilu yang gini nih, racung, racung kata orang masyarakat Tahu enggak rambutnya udah kan jarum, diginiin balik lagi, diginiin balik lagi Nah yang giniin gimana rambutnya begini, kayak anak pang itu kan ke atas Giniin susah, balik lagi, diginiin balik lagi, dikira-kira Eh, kita jantok, oh segini, kan enggak bisa, balik lagi, ya kan, dikira-kira Itu itu tadi, bagi sana segi, tempat tubuhnya rambut batasannya Setidak ada orang awam suka ngada-ngada orang, enggak bisa diginiin, ya udah, ya kan, dikira-kira Dikira-kira, eh, oh ta'ala putus, terus gimana saham? Kan bumbu harus pakai tangan, terus maksat ke Allah, balik lagi tanganmu, gitu Tahu enggak, ayolah, ayolah Udah sakit, harus sholat, ya udah sholat, kalau kau tidak mampu sholat berdiri, duduk Nabi katakan, enggak bisa duduk, 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 tiduran Kalau enggak mustalgi, maksat berdiri, sholat Mati, duduk di sholat, mati, gonyol Tahu dibilang mati dalam khusus khotimah, bersolatan, duduk Lalu dibilang Cinta, Pak, entah mati, kan cinta Nabi Ya, apa-apa kita berwarban untuk Nabi, sad lapar Nabi lebih lapar dari kita untuk menghitung dan is Cinta, ayol Nabi lebih capek Nabi lebih capek Nabi lebih capek Nabi lebih sering bergadang daripada kita Pekerangan Uhud Ramawad Tidak ada makanan Sahur memakan Para sahabat paling banyak Tiga keluar Perang Tiga ribu lebih Balak tentara Orang Islam Tiga ratus tiga belu Namanya Nabi bergadang buat siapa? Buat kita Ya ayu yaguyum Ya ayu yaguyum Ya ayu yaguyum Sampai subuh Sallallahu alaihi wasallam Berdoa nomohan kepada Allah Nah kita ber Ya kan? Mungkin ada yang berdua nomohan Nabi Kadang-kadang Mahaib kita terpaksa malam aku mau kumpulin dengan nabi biar lama dikit ya coba hadir majlis habib armih sejak salah satu anaknya jadwalid yaitu habib rahman mulai jam 12, mulai jam 11, beres jam 4 ayo Allah maka menjurnal kau kata ramih sejak istirahat, istirahat mimpuan yang habib tuh mereka orang-orang yang mahal mahal-mahal kita baru bisa keluar padahal il yang masak itu duduk bimung aja pojokan nampak meriah nabi lebih meriah bukan? nabi sakit gak biasa terus ya jelas-jelas itu tanda sah jadi kadang-kadang kita ketika ada ustaz itu tanda sah karena apa? dia tidak mampu untuk mengucapkan bahasa sayang yang lainnya kecuali pakai i kecuali pakai i idamah dan nujian dinuzli ini masalah kalau saatnya dia membasahi tangannya ya tahu kemudian dia simpan ada raksin di atas kain ada raksin di atas kain teman-teman akhirnya itu kain dibasahi tangannya kainnya disuruh tuh gini gini umpama yang terpenting sampe nya itu masalahnya ada lalu 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 disimpan itu tangan di atas kain ya ada raksin di atas kepalanya atau tuh kain di atas kepal kayak model peci-peci gini kan ini boleh ambil kan ada raksin di peci lebih murah melihat kain tipis pakai tipis terpumpuk tapi di enggak itu kan bolong ada satu lagi yang kalau bikinin yang 10 ribuan tipis kainnya atas di peti ambil air jess kebawah ya terasa kepal lagi kita sah itu hukumnya sah tuh ya bawah sholat balal ya bawah sholat balal ya dilawasi kemudian sampai itu basah ke kepalanya adzat angku dari sebuah itu diperbolehkan artinya sah di dalam pengusaha pengusaha makanya yang dianjurkan ada sebagian kelompok orang yang selalu mana ada linya mana ada linya ya dia mengatakan musab cara musab aja gak tahu lagu amat dia di youtube sampai bilang ulama-ulama kita gak tahu cara justru dia yang bahlun nah ini harus kita tahu cara yang terbagus di dalam musab kepala bahkan ada para ulama katakan disunahkan al-nasru al-imamah kalau kita menggunakan imamah tidak mau mencobotnya gimana hukumnya tata cara biar kita mendapatkan palak untuk mengusap seluruh kepala dalam rambut sedangkan para ulama katakan bahwa setiap helai rambut yang terkena basah air bulu itu adalah akan dituliskan setiap rambut helai rambut yang satu kebaikan dan satu kebaikan lebih baik daripada dunia dan sisinya ayo siapa yang tahu VR buat minggu depan tolong siapa yang tahu jumlah bulu kepala atau rambut kepala yang ada di dalam kepala kalian yang ada di sini setorin setiap orang hitungin ya di dalam kepala nah tentu kita ingin mendapatkan pahala setiap helai rambut yang kita miliki itu akan dituliskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hasanah satu kebaikan mau gak kita mendapatkan sedangkan di dalam madhab imam malik mengusap seluruh kepala hukumnya wajib imam Ahmad mengatakan lubur seperempatnya imam syafiq walaupun tiga rambut selagi di batasan kepala boleh tapi dianjurkan untuk mengusap seluruhnya nah caranya bagaimana nih diajarkan cara biar kita bisa mengusap seluruh bagian kepala mau perempuan mau perempuan mau laki sama ya 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 biasakan orang itu pengumuman ya mau perempuan bagian pak beneran aja hanya anak kepala pak ya emang itu sama orang sudah plus sama dengan orang baik panjang sama orang baik gak bisa hanya anak kepala ayo 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 ya ayo lupa apa tadi caranya nih ini ada sebagian tembok orang yang selalu menghinakkan ulama-ulama biar ahli sun sun selalu nih kita kasih tau dia bener anjata abis subren agar menyimpan al-ibhamen ini namanya ibu jahat alias jem ini subren subren ada lubang kemudian jari-jari kanan dan kiri digabungkan kan begini cuma dua yang nempel yang ini gak mungkin dong maksa nih nempel kemudian ketika anda sampai ke bagian kepala tempel kalau rambutnya ketika balik lagi begini berarti nih balik lagi dihitung sahan jadi depan belakang baru dihitung sahan tapi kalau rambutnya botak ya rambutnya segini diginin gak balik ya kan satu kali itu cukup cukup tuh ini pembelajaran yang itu disebutkan tata cara di dalam kitab semua kitab mazhat imam syafri tata cara bagaimana kita bisa mengusap seluruh bangun ada pun di dalam musad ya peci contoh ada orang yang pakai blambon ya oh bid'ah kata siapa bid'ah pakai blambon dianjur nah bagi orang-orang yang ada di keraton karena itu sudah ada istriah istriah yang terpenting dianjurkan untuk menutup kepala menutup kepalanya ajak anjur ajaran nabi pakai blambon ya silahkan jangan itu gemuk tidak silahkan kenapa karena menutup kepala kepala kemudian kalau pakai blambon gimana caranya atau pakai imamah kan imamah begini mah mendingan imamah yang lipat itu kan yang pakai berapa ratus tinta imamah yang sudah kayak ban set apa ban ban apa ban serop ban serop apa namanya terontol keberdian kecaput bingung kecaput kecaput semua gimana caranya yaudah para ulama katakan boleh baginya untuk mengusap di atas imamah tapi mendapatkan pahala bagikan bagikan mengusap semua bagian kepala tapi dengan cara yang pertama harus mengusap bagian yang wajib ini jadi imamahnya digituin kan yang wajib usap atau gak bisa disini pakai beji bukan beji yang keras beji yang gini ambil beres kena kan jangan kecang-kecang juga habis itu baru usap kayak biasa satu dua tiga berarti kepala yang kering di bawah imamah pun mendapatkan pahala setiap helai lambutnya yaitu dituliskan satu kebayin kayak model perempuan di tempat aurat di tempat umum makanya ini ketua DKL tanggung jawab dimana-mana di rest area dibikin apa namanya dibikin tempat umum laki sebelah situ perempuan sebelah sini perempuan yang gak punya otak nah nuci paki woi gaki aurat jagain perempuan yang itu kadang-kadang oh gak mungkin saya terima kasih nenek-nenek tetap aurat nenek jangan bilang nenek-nenek enggak aurat ya kan atau perempuan ingin dapat pahala udah habis majlis biar dapat sepuluh muti seluruhnya mendapatkan pahala buka kerudungnya samping ada laki-laki wuuu dibasak udah ikut diamali yang pakai tadi kayak modetimah kerudung ini kan kerudungnya tipis ya kan usap bagian wajib kemudian ilmu berarti ibu-ibu dapat pahala babetkan mengusap seluruh rambut yang ada di depan tindak ya kan kalau A hadir magesir kenapa hadirnya panucin enggak ada kan kapoknya kalau ada kapok berat secintanya terus sepuluh minggu depan murah hatir hmm iiii enggak ada cinta enggak ada ibna hajar berkata ibna hajar wa inna miamsidur raksa walaupun dia tidak bertujuan ke kepala subhanallah enggak ada orang bertujuan untuk musuh ke kepala contoh ketika dia membasuhkan tangan beres tangan tiba-tiba ada burung bawa balon pakai balonnya di air ini coder oh udah basah bertujuan enggak enggak udah cukup menurut ibna hajar wakala ramli berkata imam ramli lagu damin besi yaitu harus mentesli daripada bertujuan untuk mengusap kalau tidak ada tujuan tidak tidak sah tapi balik lagi kalau terjadi kesilap antara ibna hajar dengan ramli boleh bagi kita untuk mengahami salah satu pendapat makanya para ulama hal ramud seperti hal ramud lebih condong kepada ibna hajar kenapa asyad hubban di alih rasulillah karena ibna hajar orang yang paling sangat cinta kepada keluarganya rasul dengan itu mereka lebih condong kepada ibna hajar imam ramli kebanyakan orang-orang asyak mereka lebih condong kepada imam ramli tapi dua-duanya boleh jangan jadi diri gitu aku binti wah wah parah siap wah mati itu orang dua-duanya ada penang doa telak balak boleh begini kata imam ramli kata ibna hajar namanya doakan berharap contoh kalau kita dipukul sama orang tua sama orang tua sama orang tua saya dipukul ampun 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 ya kan gak mungkin ya kan ya udah pak jadi mungkin mengambil reda balak-balak jangan kayak begini botol ha yang disebutkan berasal di juri ini dan kita bicara bu apa yang kita boleh ucapkan tidak pernah kita katakan ini kata guru kita enggak buka di dalam babu doa ya di dalam bab ab al-salam di dalam bab al-gulut di dalam babu kurut doa boleh begini boleh begini yang begini ya kan jangan suka ngejek kalau gak paham kamu yang gak paham jadi yang begini ya kan ketika ada orang begini sudah yasmayis jangan gitu ya mudahlah semuanya punya hukum karena ini masalah khilatiyah tapi yang jelek itu orang-orang yang ke'asuh ke'asuh ini lebih contoh kepada anak 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 yang ke'asuh itu yang yang mau doa begini maka yang gak boleh itu begini ayo lah aku berang aja sama Allah ya kan yang begitu tuh ributin orang begini doa ini ribut berantem yang lucu yang ini pake speaker ini pesantin dengan pesantin ribut Ya Allah Ya Rabbi itu dia jadi intinya bukan kita mau membicarakan mereka tapi ini pembelajaran untuk di jangan saling untuk mempuncak biarkan aja ya kecuali ketika mereka bertanya boleh kita jawab tapi ketika mereka mengatakan sesuatu yang tidak sesuai baru kita sebutkan tapi kalau memang ada perbedaan pendapat lebih aman untuk di kita mahabah gak masih aduh mahabah nah kepaksa masih gak mahabah poskobur walaupun gak mahabah kelewatan sampai ke jam suku Allah 6 gak boleh panjang-panjang ya kan ilmu itu kalau embernya satu liter isi satu satu liter kalau gak kurang dari satu liter kalau diisi satu liter diisi 8 liter dumber yang tersisa satu membazir kan yaudah makanya daripada membazir kita bisa tunggu Allah wah takut umat takut umat umat takut 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 minta Tuhan fokus takut kita dan yakini Allah itu mahab mengabul kan jangan kita suka suruhan perusahaan tanpa maksia semua doa dikabun jangan dunia tidak sadut nanti dan kita Kita minta kepada Allah dan tak lupa Dumi malam Kita bacakan Doa tahlil tadi dengan Niatan yang pertama Allah Mengajak disini meninggal Kemudian kakeknya rehan Kakeknya rehan Kakeknya muntakin Kakeknya dah jauh Kita niatkan Biar mereka pun Mendapatkan ampunan Dengan berbaik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil alamin Allah Allah selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati